Assalamualaikum ini adalah tanggal 31 Desember 2022 actually tiga menit lagi menuju 1 Januari 2023 dan ini udah rame banget di luar dan saya mau kasih lihat gimana sih rame nya petasan tahun perayaan tahun baru di lingkungan kami ini dari jendela ofis atau ruang kantor ya lihat udah rame kayak gitu nanti saya keluar pas jam 12 atau satu menit sebelum jam 12 rame banget rame banget rame banget ini tetangga saya nih yang paling heboh nih mereka kayak ngeluarin seribu seribuan dolar gitu loh buat petasan ini seru banget kita lihat ini seru banget liat rame banget ya lihat itu di sana oh my goodness aduh ada yang di sini lagi takut deket-deket oh my goodness 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 udah banyak kembang api ya ini sepuluh menit setelah jam 12 kok masih aja banyak ya terus juga banyak bintang Masya Allah ini nih petasan sesungguhnya atau apa ya kembang api sesungguhnya terang banget belum selesai selesai ini orang pada ngabisin duit berapa coba aduh seru banget masih masih dong ya ya ampun seru banget udah hampir 15 menit dan kembang apinya masih terus-terusan ya saya udah dalem ngantuk karena besok pagi eh kok besok pagi besok siang akan ada dua temen saya yang datang untuk makan siang nah saya kebetulan habis masak-masak tadi jadi besok tuh hanya akan nyiapin tinggal nyiapin untuk makanan atau menu untuk suami-suami Amerika kami tapi kalau untuk makanan kita kayak somai sama bakso udah saya siapin hari ini jadi besok tinggal nganget-ngangetin gitu tetangga langsung pada beres-beres tuh jadi bersih jalanan saya belum tidur nih habis nungguin tuh jadi besok pagi itu udah bersih ini mereka langsung bersihin sekarang cuh enak ya Alhamdulillah jadi ini somai bakso cuangki-cuangkian ya ada bumbu kacang ada sambalnya terus ini kalau buat orang-orang bulenya tuh ya salad kroket ayam-ayaman tapi tetap ada nasi tuh semua makan akhirnya selesai juga dan saya bisa ngelanjutin vlog ya habis tadi acara ngumpul-ngumpul sama dua orang temen saya dan suami mereka serta satu anak dari temen saya jadi menunya hari ini tuh ada siomai ada bakso lalu Tehrina tuh bawa es campur terus ajeng itu bawa kroket terus saya juga masak kayak ayam tepung sama sayap ayam saus kayak saus apa ya saus model barbecue gitu lalu sama nasi dan salad karena untuk suami-suami pastinya mereka nggak akan makan tuh yang namanya siomai atau bakso gitu kebanyakan sih orang bule kayak kurang suka ya jadi Alhamdulillah buat suami-suami tuh bisa makan mereka bisa makan si ayam ya sayap ayam yang saya bumbuin kayak ala-ala barbecue dan juga sama kayak ayam popcorn ayam tepung gitu dan nasi dan salad lalu Alhamdulillah siomainya enak banget ini kali kedua saya bikin dan yang kedua kali ini yang baru aja saya bikin ini resepnya tuh pas banget dan saya sepertinya udah tahu tekniknya gimana bikin siomai yang insya Allah empuk gitu empuk dan kayak abang-abang banget rasanya abang-abang siomai gitu itu enak banget nantilah kapan-kapan ya saya bagi resepnya lalu saya juga bikin bakso nah baksonya ini jadi saya tuh nggak beli udah maksudnya nggak beli yang udah digiling jadi saya beli yang masih kayak utuh gitu namanya beef without bone ya nah saya beli terus saya minta giling disana ya kan karena saya pikir ini yang 93% tanpa fat gitu kan ternyata ini bagian uratnya gitu dan food processor saya tuh rusak ya kalau mau bikin bakso yang mulus banget itu kan pakai food processor nah food processor saya rusak saya belum beli yang baru insya Allah bulan depan jadi akhirnya saya gilingnya itu pakai mixer dan akhirnya kurang halus susah halusnya karena emang ini penuh dengan urat gitu kan bagian daging ini kurang menurut saya kurang halus dan kurang sedap tapi it's ok lah masih masih bisa berkenan menurut saya ya rasanya dan teman-teman saya tadi juga kayaknya alhamdulillah atau insya Allah nikmatin gitu si bakso ini terus sebenarnya saya juga pengen bikin kayak model alala cuangki gitu loh jadi pangsitnya saya kasih isian tapioca atau sagu tapi sayangnya saya nggak punya stok tapioca di rumah ternyata udah habis gitu jadi insya Allah next time lah ya bikin kayak model bakso cuangki gitu but anyway itu sekitar cerita tahun baru kami dari tadi malem saya kasih lihat gimana sih nih ya tahun baruan di neighborhood atau di lingkungan kami atau malah cuman beberapa rumah nih di deket di kuldesak ya kayak lingkaran gitu jalan buntu ya apa sih namanya kalau kuldesak di tempat kami meriah banget emang tetangga saya tuh kayak ngabisin lumayan banyak buat beli petasan atau kembang api jadi tiap tahun yang mereka tuh bener-bener royal dan nyiapin banget deh pokoknya sama yang namanya beli kembang api buat tahun baru lalu hari ini kita ngumpul-ngumpul seperti yang tadi saya cerita dan yah udah selesai dan mudah-mudahan 2023 adalah tahun yang baik setiap tahun baik ya tapi mudah-mudahan tahun yang banyak dengan kebaikan dengan banyak dengan rezeki-rezeki yang baru sumber-sumber rezeki yang baru mudah-mudahan 2023 kita semakin baik walaupun sebenarnya ya saya ini bukan tipikal atau kami saya dan lain bukan tipikal yang merayakan atau penting banget peduli banget sama yang namanya tahun baru tapi kan banyak orang yang apa nih harapannya nih untuk tahun baru gitu ya buat saya sama lain atau buat saya pribadi insyaallah kita semakin baik semakin baik semakin banyak dibukakan pintu-pintu rezeki semoga intinya semakin baik dan insyaallah hidup lebih berguna untuk orang lain gitu ya terima kasih udah ngikutin vlog saya hari ini dan jangan lupa like, comment, subscribe Assalamualaikum terima kasih